Jadi goa ini itu namanya itu goa istana Ada yang bilang tempat ini itu tempat pesugian Terus ada yang bilang lagi tempat ini tempat berkumpulnya para raja nusantara Ada yang bilang lagi tempat ini itu adalah tempat bertemunya Bung Karno dengan Nyiroro Kidul gitu Nah seperti ini tempatnya Jadi tempatnya itu berada di pegunungannya ini Disini tempatnya sangat indah sekali dan sawager sekali Terus disini itu banyak kera-keranya Gak cuma satu tapi ribuan kera disini itu Coba kita akan masuk ke dalam sana ya Karena ini saya juga penasaran sekali Disini auranya itu sangat besar sekali Ini saya agak merinding gitu Jadi di depannya ini juga ada gapura dua ini Ini dijaga dua arca gitu ya Kita akan ke sana Nah seperti ini Jadi arca ini jaga goa gitu Assalamualaikum Rahayu 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 Jadi rata-rata ya Goa itu ada arcanya Nah seperti ini tempatnya berada di pegunungan Alaspurwo Banyuwangi Jawa Timur Ini tempatnya saya agak merinding Assalamualaikum Rahayu 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 Jadi depannya ini disuguhi dengan sesaji-sesaji seperti ini ya Loh ini Jadi tempat ini Itu dikunjungi orang dari luar kota Bahkan dari luar negeri ya Nah ini ada papan namanya Jadi disini goanya itu uangkep sekali Ini baunya ya Nyawengat sekali ini Ini ada aura-aura mistisnya disini Ini saya sangat pengap sekali nih Jadi disini banyak setalaktif-setalaktif seperti ini ya Allahuakbar Ternyata seperti ini dalamnya Disini tuh memang wadam sekali disini tuh Tapi hawanya itu loh Bikin bulu kuduk merinding Jadi tempat ini Memang sudah terkenal di mana-mana ya Alaspurwo ini Saya dulu mendengar cerita Alaspurwo itu katanya Tempatnya jin katanya itu Nah jadi disini Juga terdapat Kelawar-kelawar Seperti ini ya Jadi ini lawo Bukan codot Kalau codot itu Yang bisa dimakan itu Tapi ini adalah lawo gitu Nah seperti ini Ini ada yang bilang itu Dulu Bung Karno itu Bertapanya disini Untuk menemui kanjang ratu Nyiror Kidul Gitu Jadi disini Ternyata itu banyak versinya juga ya Nah seperti ini Disini Juga terdapat sesaji-sesaji ya Ini ya Ada bekas bunga Ada bekas dupa Ada bekas makanan juga disini Karena ini adalah tempat untuk ritual gitu Nah seperti ini Ini ada bekas kelapa Ada bunga Ada endok gitu ya Ini auranya sangat besar sekali Nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putu nesawan merikimba Putu nesawan merikimba Putu nesaki saking jombang merikimba Tebe mba Nah ini adalah Goa istana Yang terletak Di alas purwo gitu Oh webar Ternyata dalamnya seperti ini ya Ini ada air yang sangat jernis sekali Ini biasanya warga dari luar kota Itu mengambil air ini Katanya setelah raup dengan air ini Wajahnya itu langsung bisa nyentrong Kayak sereng ini Katanya itu Nah seperti ini ya Ini bau wening Gimbling Gimbling gitu Jauh Wernih sekali Ini air tetesan dari atas Assalamualaikum Rahayu 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 Ini Auranya sangat besar sekali Assalamualaikum Assalamualaikum Seperti ini ya Ini banyak bekas bunga-bunga Atau sesaci-sesaci itu ya Coba kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke sana Jadi di depan saya ini Ini sepertinya itu ada batu prasasti Yang diubet-ubeti kain ini Nah ini seperti prasasti Gitu Coba kita akan lanjutkan ke sana Jadi air Yang menetes ini Ini berasal dari atas sana ya Loh Ini ada juga Kelalawar kuning Ini warga menyebutnya adalah Kelalawar emas Assalamualaikum Rahayu Rahayu Wow Ternyata disini juga ada Lorong ya Ini ada gua kecil Tapi disini ada Airnya yang sangat Banyak sekali disini Ini airnya juga jauh Sekali Allah Lu ternyata sangat jauh Sekali disini Lu Jauh Ternyata Assalamualaikum Rahayu Rahayu Lu sangat jauh Sekali Bismillahirrahmanirrahim Lu jauh Assalamualaikum Rahayu Rahayu Ini airnya sangat jauh Ini sekali Entah itu Kedalamannya berapa Saya juga gak tahu Nah seperti ini ya Nah ini Dalamnya seperti ini Oh ya Sudah isi Oh Aman Sudah Masihnya Aman Siap Pasti kita Coba 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 kita akan Keluar Jadi seperti ini Kelalawarnya Coba ini saya perlihatkan Sekitarnya disini ya Ini banyak air yang netes-netes Nah jadi disini Itu ada batu-batu keramat juga disini ya Nah seperti ini Coba ini saya perlihatkan Sekitarnya Jadi ini batu-batu semua disini Yang sangat besar-besar sekali Ini tempatnya berada di Alaspurwo Jadi batu-batunya disini itu juga Sangat unik-unik sekali ya Disini ya Nah seperti ini Oh ternyata disini juga Banyak tanaman itu loh Kayu putih Minyak kayu putih itu Nah seperti ini ya Sekitarnya ya Ini tempatnya juga Sangat indah sekali Dan sawager sekali disini Jadi burung-burung Mahal-mahal itu Juga masih banyak Di tempat ini Karena tempat ini itu Terkenalnya juga Mistis sekali Terus monyet-monyet itu juga Banyak sekali disini Seperti ini Ternyata goanya itu Sangat menyeramkan Ternyata di dalam itu Coba ini saya perlihatkan Yang sebelah sini ya Ini ada sesaji disini Nah ini Ini adalah tangga masuk gitu Ini arca penjaga Jadi disini tuh Ada beberapa versi ya Yoh Yo Ya Terima kasih.